Intro 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 Halo Kenalin gue Awy dari Budung Cycle dan gue sebagai owner motor ini Motor ini gue kasih nama Dilan, mau gue dilanjut Basic motor ini Cepotcer 883 tahun 2000 Gue ngebuild motor ini dengan konsep bober Dimana bober itu dia menggunakan sok belakang Jadi untuk driver itu biar pantatnya gak pegel Gue bikin motor ini dengan bengkel di Bekasi Harapan Indah yaitu Spring Legacy Gue proses pengerjaan ini motor kurang lebih 3 bulan Dan ini hasilnya, untuk hasilnya udah sesuai banget dengan apa yang gue mau Karena emang gue pengen motor mini, padat, simple dan pastinya nice look lah Spesifikasinya yaitu dari motor utuh gue ambil hanya mesinnya aja Dan ini untuk chasis, chasis itu bikin dari mula, dari nol banget Jadi dari motor utuh diambil mesinnya aja Jadi semuanya all bikin dari awal Tidak ada barang yang standarnya yang dipakai Kalau untuk motor sendiri, kenapa di ban belakang dan depan itu lebih tinggi di depan Itu karena gue pengen motor itu looknya itu dapet ya Looknya dapet Jadi untuk belakang gue pakein ban 18-400 Untuk pelek belakang pake 18-300 Yaitu peleknya pake DFT Yang silver tapi dipoles lah biar lebih bagus Untuk depan gue pake DFT juga Ukuran 21-185 Untuk bannya gue pake Sinko SR241 Depan pake 21-300 dan belakang 18-400 Untuk bentuk bannya, kenapa gue bikin bannya ini beda dengan motor-motor yang udah beredar Gue pengen kesannya itu nakal Nakal dalam artian gini Biasanya kan untuk ban tipe begini Biasanya untuk motor jenisnya untuk main tanah Tapi ini untuk daily use Gue pengen beda aja dari yang udah-udah Kalau untuk sok depan Sok depan gue pake sok depan standarnya Untuk belakang gue pake sok dari produk MGO Dan untuk kenal pot pun sama Gue pake MGO produk Jadi ini sekedar ya sambil memuaskan diri gue Dan gue pun ingin mempromosikan Barang yang gue jual itu ini loh Gue pasang looknya tuh jadinya seperti ini Kalau lo bisa memadu padankan Karena kembali lagi ya Untuk motor custom itu kembali dari Imajinasi dan tangan lo untuk mengerjakan Cuman gue tidak mengerjakan dengan tangan gue sendiri Gue menggunakan tangannya Mama Aska Dari Spring Legacy Jadi gue discuss dengan dia Gue maunya seperti ini Karena kembali lagi Bodi gue Semeter kotor coy Jadi Dengan bodi segini Lo bisa naik Seke-seke gede Ya mau gak mau Lo harus rubah Sesuai Dengan postur tubuh lo Oke Ini kalau untuk Tengki ya Tengki ini emang bikin dari mula Bikin dari mula dia dari plat Sepatnya Kalau gak salah sih 1,2 mili dah tebelnya Dia sama sepakbor juga Sepakbor dia bikin juga dari awal Untuk tung arm pun bikin Karena emang tidak menggunakan komponen Sepat dari motor yang lama Dan untuk tempat kaki pun kita bikin dari awal Sama tabung oli pun kita bikin dari mula Untuk warna Ini gue sih sebenarnya kurang suka dengan warna biru Cuman gue ngeliat motor hewa motor cycle Yang Jepang tuh Gue ngeliat kok looknya dapet Bagus Akhirnya gue memilih warna ini Karena adem juga ternyata diliat Gitu loh Jadi dibikin semi-semi blink Sedikit Dengan aksen ada listnya gold Dan disini sengaja dikasih nama budung Karena emang gue dari budung cycle Kalau untuk stun Ini bikin juga Bikin Dia udah langsung gandeng dengan segitiga Di shock Ini sengaja dibikin kecil Karena gue mau itu Motor itu kesannya slim Jadi dibikinnya pendek dan kecil Untuk handling sih Oke lah Untuk aksesoris Aksesoris di motor ini sih Tidak banyak menggunakan aksesoris Untuk lampu pun hanya menggunakan lampu depan Dan lampu belakang aja Untuk lampu sen Nggak dipakein Ya karena kan Gue mau motor ini old school banget Jadi gue nggak pakein sen Kalo mau belok ke kanan nih udah Tangan lo aja yang ngerak Grip pun gue pake produk gue sendiri Yaitu emgo Ini untuk saklar Saklar starter gue pake emgo juga Handle pun sama Semuanya ini hasil nyomot-nyomot di toko Gitu Kalo untuk sen ya Emang gue pengennya old school Jadi nggak pake sen Kita gunakan tangan kita aja Belok ke kanan Tinggal ke kanan Ke kiri Ke kiri Gitu aja Oke Kan konsepnya aja udah old school Old school kan ya zaman dulu lah ya Untuk sistem pengereman Sistem pengereman belakang Gue depan belakang sih ya Depan belakang gue pake Jadingan Harley sih sebenernya emang Terus untuk master rem Master rem belakang Gue minta sama si Mama Aska Gue pengennya emang bener-bener Pakem Jadi dia sih menggunakan master rem Mobil Untuk jelasnya mobil apa Gue kurang mengerti Karena dia yang Ngurus semuanya Kalo untuk kaliper depan Kaliper depan gue pake Yamaha R25 Ngeramnya sih dapet banget Meskipun kita ini CC gede ya Namanya custom itu mengakali Mengakali yaudah Sesuai kemauan Mau pake apa-apa juga Kembali lagi ke Masing-masing Oke Kalo untuk lampu Lu pake lampunya ya Ini lah Gini ya Seadanya lah Karena Bukan seadanya sih Kita Menyocokkan Bagusnya itu seperti apa Jadi gue pilih lampu yang ini yang tipis Biar looknya pun dari depan itu Bagus Gue emang dasarnya gak suka Lampu yang gede-gede Jadi gue demennya yang seperti ini Karena gue pengen motor ini kecil simpel tapi manis gitu Ya kan Oke Cukup Sekian dulu Ulasan atau review Dari motor custom yang gue punya Ya semoga Dengan gue Mereview Atau menjelaskan Tentang apa yang ada di motor gue ini Bisa menginspirasi Atau Penikmat custom yang lagi bingung Cari konsep Ya kali aja bisa Kepengen seperti ini Ya kan Gitu aja Thank you Jangan lupa Like Subscribe Share Comment Channel Grid Automotive See you See you See you Way Hi Bye Bye Terima kasih.